Ya itu pimpinan yang bisa saya sampaikan, hal yang lainnya saya berharap bahwa LPSK ini juga karena dengan banyaknya kasus-kasus yang viral saat ini ya Pak Ketua, ya berkaitan dengan kasus VINA, mudayan lagi juga dengan kasus kekerasan-kekerasan seksual yang menyita perhatian publik yang dilakukan oleh para, mohon maaf, oknum pejabat yang ada di Indonesia ini, apa yang sudah LPSK lakukan dalam rangka memberikan bantuan pelindungan saksi dan korban dari kasus-kasus yang saat ini sedang ramai di masyarakat. Saya sebagai perempuan di Komisi 3 ya berharap khususnya untuk TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, ini ada perhatian khusus karena setiap tahunnya kasus-kasus TPKS ini bertambah, belum lagi kasus-kasusnya terus menyita perhatian publik oleh karena itu saya berharap fungsi dari LPSK bukan hanya di Jakarta saja tetapi di daerah-daerah walaupun tadi saya lihat kasus-kasus permohonan atau permohonan LPSK ini banyaknya di DKI Jakarta tapi tidak menutup kemungkinan di wilayah-wilayah Kalimantan, Sumatera, bahkan di Dapil saya pun di Provinsi Banten masih banyak harapan masyarakat yang mengadu kepada LPSK untuk meminta perlindungan baik itu saksi ataupun korban. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.